Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoah, ya tuh Intro Kaido, sang raja binatang buas adalah makhluk terkuat di dunia One Piece Yang bahkan disebut-sebut memiliki keabadian karena sulit untuk mati Sungguh sebuah karakter yang sangat overpower Bahkan Ichiroda sendiri sempat mengaku bingung bagaimana cara Luffy bisa mengalahkan Kaido Ya, karena Kaido memang digambarkan sebagai tokoh antagonis yang terlalu kuat Tapi rasanya reputasi Kaido seakan hancur lebur Setelah terungkap tentang pertarungannya melawan Oden Kozuki Yang diceritakan pada chapter 970 Pada pertarungan itu, Kaido menerima luka yang cukup dalam Hingga membuatnya langsung kembali ke wujud manusianya Bahkan saat itu Oden hampir saja meng-KO Kaido dengan serangan penutup Tapi serangan Oden terhenti karena sebuah tipuan dari Kurozumi Higurashi Yang berubah wujud menjadi Momonosuke Dan akhirnya Oden malah menerima serangan telak dari Kaido Bahkan di bagian vitalnya, yaitu di kepala belakang Lalu di chapter 972, Kaido mengatakan jika dia telah membunuh Kurozumi Higurashi Karena telah mengganggu pertarungannya Bahkan disini Kaido juga meminta maaf kepada Oden Seakan ingin cuci tangan dengan kecurangannya Kaido mencari kambing hitam Tapi sifat pengecut Kaido pada masa itu masih terlihat jelas Dimana dia tak berani menantang Oden dalam sebuah pertarungan Dan malah menembak Oden untuk menghabisinya Ya, oke lah Itu adalah cerita masa lalu tentang Kaido Yang menurut kami memang belum se-overpower saat ini Ya, jika kita perhatikan Sosok Kaido menjadi kuat secara perlahan Dan bisa dikatakan from zero to hero Yang mana kiprah Kaido di dunia perbajak lautan Dimulai dari bawah Hingga saat ini bisa menjadi Yonko dengan harga buronan tertinggi Kisah tentang Kaido ini bisa kita lihat dari peristiwa God Valley Yang terjadi pada masa 38 tahun yang lalu Saat itu, Kaido yang ikut dalam pertempuran God Valley Ternyata hanya seorang murid atau bawahan Di dalam kelompok bajak laut rocks Dan bukanlah merupakan kru intinya Jadi bisa dikatakan Kala itu posisi Kaido masih di bawahnya Shirohige, Big Mom, dan juga Shiki Yang saat itu menjadi kru inti dari bajak laut rocks Tapi Kaido ini seperti anak emas Yang bisa belajar dan menjadi kuat dengan cepat Bahkan sepertinya dia juga mewarisi sifat-sifat bajak laut sejati Dari Kapten Rocks Yang terkenal garang dan tanpa ampun Lalu setelah bajak laut rocks bubar Kaido mulai membentuk kru bajak lautnya sendiri Yang di kemudian hari dikenal dengan nama Bajak laut hewan buas Dan mungkin karena sebuah alasan khusus Kaido mendatangi negeri Wano Dan akhirnya bersepakat dengan Orochi Untuk menguasai Wano bersama-sama Mungkin para nakamas kalian masih ada yang bertanya-tanya Mengapa Kaido tak langsung mengambil alih Wano saja? Toh Orochi bukanlah orang yang kuat Jadi untuk apa bekerja sama dengan Orochi? Nah menurut kami jawaban atas pertanyaan itu adalah Karena saat itu Kaido dan kru bajak lautnya Belum memiliki kekuatan yang cukup Untuk menaklukkan Wano sendirian Jadi bisa dikatakan Kaido dan kru bajak lautnya Tidak bisa mengalahkan seluruh samurai di negeri Wano Karena itulah Kaido menjalin kerjasama dengan Orochi Yang saat itu menjabat sebagai Shogun Wano Agar bisa bersembunyi di balik pemerintahan Wano Lalu singkat cerita terjadilah pertarungan antara Kaido dan Oden Yang hasilnya sudah sama-sama kita ketahui Namun kami rasa setelah pertarungan itu Kaido merasa bahwa dirinya masih terlalu lemah Karena itulah dia terobsesi untuk menjadi lebih kuat Bahkan untuk menjadi makhluk terkuat di dunia One Piece Kemudian menurut kami setelah peristiwa itu Kaido memutuskan untuk pergi dari negeri Wano Dengan misi ingin menepah diri menjadi lebih kuat Sekaligus mengumpulkan orang-orang kuat yang berhasil dia kalahkan Teori tentang pengembangan diri melalui sebuah pertarungan sungguhan Yang pernah dikatakan relik kepada Luffy Tentu tak hanya bisa diperaktikan oleh Luffy Melainkan oleh semua orang yang memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat Dan kami rasa Kaido adalah salah satunya Dengan semangat yang membara Kaido berpetualang Untuk menantang siapapun yang dia temui Agar dirinya bisa menjadi lebih kuat Iya menurut kami pada petualangannya inilah Kaido mendapatkan 7 kali kekalahan Dan 18 kali tertangkap oleh musuh-musuhnya Lalu selanjutnya Kaido secara barbar melakukan kerusakan di berbagai tempat Hingga akhirnya dia harus berhadapan dengan angkatan laut Yang kemudian berhasil mengalahkan dan menangkapnya Untuk tokoh angkatan laut yang pernah menangkap Kaido pada masa itu Mungkin adalah Gap atau Sengoku Yang memang pada usia mudanya memiliki kemampuan yang sangat hebat Lalu Kaido pun dijatuhi hukuman mati dengan berbagai cara Namun semua hukuman itu selalu gagal Kemudian selain pertarungan dengan angkatan laut Kaido juga berurusan dengan bajak laut lain Mungkin saja Kaido pernah menantang nama-nama terkenal Yang pada masa itu levelnya masih di atas dirinya Sebut saja Shiki atau Shirohige Yang pada masa itu memang memiliki reputasi yang sangat mengerikan Dan lagi-lagi Kaido pun mengalami kekalahan Lalu selain berurusan dengan angkatan laut dan juga bajak laut Kami rasa Kaido juga bertemu dengan para numbers pada petualangannya ini Jika kita perhatikan pada masa 20 tahun yang lalu Para numbers belum terlihat Jadi sepertinya para numbers ini baru bergabung dengan Kaido Pada masa setelah 20 tahun yang lalu Dan kemungkinan besar mereka semua bergabung dengan Kaido setelah mereka dikalahkan Kemudian dari semua hal yang kami jabarkan di atas Mungkin nakama sekalian belum melihat sebuah bukti konkret Yang bersumber dari panel manga Tentang adanya petualangan yang dilakukan oleh Kaido seorang diri Karena itulah disini kami akan beri bukti yang berasal dari manga Coba nakama perhatikan manga chapter 975 Yang merupakan chapter awal kemunculan Kaido Disini Kaido diceritakan ingin bunuh diri Tapi jika kita cermati Saat itu tentu Kaido sedang berada di luar negeri Wano Karena tak mungkin markas Kid Hawkin dan Apo ada di dalam negeri Wano Lalu saat itu juga diceritakan bahwa Kaido adalah pria yang hidup dalam pelarian Dan berhasil bertahan dari 10 ribu macam siksaan Menurut kami itu adalah bukti yang nyata Bahwa Kaido suka berpetualang ke luar negeri Wano Dan dia hidup dalam pelarian Tentu dengan wujud naga yang bisa terbang Keluar masuk Wano bukanlah hal yang sulit Bahkan Kaido juga bisa dengan mudah Pergi ke tempat-tempat yang jauh Lalu seakan ingin memberi clue Echiro Oda juga menjadikan Hawkin dan Apo sebagai anak buah Kaido Nah sampai disini kami rasa sudah semakin jelas Bahwa Kaido sering melakukan petualangan ke luar negeri Wano Untuk menepah diri agar menjadi lebih kuat Sekaligus mengumpulkan orang-orang yang berhasil dia kalahkan Untuk direkrut menjadi kru bajak laut hewan buas Lalu selanjutnya mengenai konsep keabadian Kaido Sampai saat ini ada dua pendapat yang bicara tentang sumber keabadian Kaido Yang pertama keabadian itu diperoleh dari pengguna OP-Opinomi sebelum lau Dan yang kedua keabadian itu diperoleh dari Big Mom Sehingga Kaido memiliki hutang budi kepada Big Mom Pendapat-pendapat tersebut masih cukup kuat Karena belum ada bukti-bukti yang jelas bisa mematahkannya Namun disini kami punya pendapat lain Bahwa keabadian Kaido diperoleh dari proses petualangan yang dia jalani selama ini Karena konsep keabadian Kaido bukanlah keabadian instan Yang secara bim-salabim ada pada dirinya Menurut kami keabadian Kaido menggunakan konsep pertahanan yang sangat kuat Sehingga tidak ada yang bisa melukai Kaido Hingga Kaido pun terkesan memiliki kemampuan abadi Jadi keabadian Kaido ini belum dia miliki saat pertarungannya dengan Oden Karena saat itu Oden berhasil melukai Kaido Lalu mungkin para nakama sekalian ada yang bertanya Jika Big Mom tidak memberikan keabadian kepada Kaido Maka hal apakah yang menjadi hutang budi Kaido kepada Big Mom? Menurut kami hutang budi Kaido itu muncul pada peristiwa Good Valley Iya, Kaido yang saat itu masih menjadi bawahan dalam bajak laut Rox Tentu masih lemah jika dibandingkan kru Rox yang lain Lalu mungkin saja pada pertarungan itu Kaido hampir mati Karena serangan Grab atau Roger Dan di saat genting itulah Lin-lin alias Big Mom tiba-tiba menolong Kaido Pertolongan Big Mom kepada Kaido Tentu menjadi sesuatu yang sangat aneh di dalam bajak laut Rox Karena menurut Sengoku di chapter 957 Kelompok bajak laut Rox adalah kelompok yang sangat ganas Yang bahkan bisa saling menghabisi antar temannya sendiri Iya, jadi menurut kami pertolongan Big Mom pada Kaido Pada insiden Good Valley adalah sebuah hal yang luar biasa Sehingga karena itulah Kaido jadi berhutang budi kepada Big Mom Cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yuk!